Halo assalamualaikum sahabat eloker sugeng rawo di youtube channel eloker Nah apa kabar nih sahabat elokers semuanya yang sedang nonton video ini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini sahabat elokers akan kita ajak ke sebuah desa wisata yang lagi hits nih Namanya yaitu desa wisata surjan Alamatnya ada di dusun 4 dusun 2 pleret panjatan kabupaten kulon progo daerah istimewa Yogyakarta Begitu sampai di lokasi nanti sahabat elokers akan menemukan beberapa makanan minuman tradisional di wilayah ini Dan yang jualan ini warga setempat loh sahabat eloker Dan disini juga ada penyewaan ATV seharga Rp10.000 untuk 10 menit Yuk kita langsung aja lihat seperti apa desa wisata ini Disini sudah disediakan beberapa tempat cuci tangan seperti ini sahabat eloker Jadi sesuai protokol kesehatan ya Dan sudah ada beberapa tempat duduk Jadi seperti gasebo-gasebo gitu Nah disini cocok banget nih buat nongkrong-nongkrong atau sekedar foto-foto selfie Nantinya di gasebo ini akan ada pedagang-pedagang dari warga setempat yang menjajakkan makanan tradisional Dan di depan gasebo itu ada panggung hiburannya gitu sahabat eloker Jadi kita bisa lihat pentas seni sambil nongkrong disini sahabat eloker Di balik gasebo-gasebo tadi ada hamparan persawahan yang di tengah itu diberi jalan setapak yang terbuat dari bambu Disini sahabat eloker bisa jalan-jalan sambil menikmati hamparan sawah dan hembusan angin sepoi-sepoi Disini juga disediakan beberapa gubuk sehingga sahabat eloker bisa menikmati suasana persawahan nan hijau seperti ini Halo sahabat eloker sekarang kita lagi ada di desa wisata surjan Nah desa wisata surjan ini lokasinya ada di Kulonprogo Kebetulan kita kesini pas akhir Januari dan ternyata disini itu openingnya tanggal 9 Februari Nah ini kita lagi lihat lokasinya dan ini ada beberapa tempat yang lagi diproses lagi dibangun juga Nah ini kita sekarang mau ke sana di areanya kayaknya disitu spot spot fotonya lebih kece ya Nanti kita kesana yuk Nah sekarang kita ada di Manara Pandang ini maksimal orang yang naik 5 orang jadi kalau kita mau naik lihat-lihat dulu di dalam di atas ada orang atau enggak Soalnya cuma bisa 5 orang ajing sahabat eloker Untuk menaiki gardu pandang ini sahabat eloker harus berhati-hati ya Karena ini terbuat dari bambu jadi agak berbahaya sih kalau banyak orang yang naik Nah akhirnya kita udah sampai atas nih sahabat eloker waktu mau naik tuh tangganya agak nyemremin sih Terus sekarang kita udah bisa sampai atas dan view-nya sahabat eloker bisa lihat seperti ini Waktu kita kesini ini kebetulan pas siang-siang gitu jadi lumayan cukup panas nih sahabat eloker Tapi gak apa-apa sih terbayarkan dengan view yang indah secantik ini Setelah puas di gardu pandang sekarang kita mau turun dulu dan sekali lagi waktu turun perlu hati-hati juga ya sahabat eloker Karena ini bambunya agak bunyi kertek-kertek gitu Nah jika sahabat eloker perhatikan disini untuk persawahannya itu antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda tanamannya Ini dikarenakan petaninya menggunakan sistem surjan yaitu sistem pertanian selang-seling antara tanaman padi dan palawija Ini sudah dikembangkan di lahan sawah yang kondisi airnya dan tanah itu tidak ideal seperti di pulau Progo ini Jadi lahan pertaniannya dibuat bertingkat bagian bawah untuk menanam padi dan bagian atasnya untuk menanam palawija atau hortikultura Dan jika kita lihat dari atas tampak sawahnya seperti bergaris-garis Jadi seperti surjan yang biasa dipakai orang Jawa waktu dahulu Garis-garis tersebut terbentuk dari alur-alur tinggi dan rendahnya tanaman tersebut Walaupun lokasi ini belum dibuka untuk umum Namun disini banyak sekali warga setempat yang berdatangan di tempat ini untuk sekedar berfoto Dan disini ada anak-anak kecil juga yang selalu ngikutin kita nih kemanapun kita lagi foto-foto atau ngambil video Tapi mereka itu seru banget nih sahabat eloker disini itu warganya baik-baik sopan-sopan ramah-ramah Adik-adiknya juga lucu-lucu pokoknya bikin betah Dan akhirnya video ini harus kita akhiri nih sahabat eloker Tapi tenang aja besok-besok kita akan buat video lagi yang bermanfaat untuk semua sahabat eloker Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum Halo teman-teman eloker Sekarang kita ada di desa wisata surjan Ini tempatnya baru aja baru aja dibuka Tapi kita kesini keduluan Apa cuman ini? Pas itu Kan baru dibuka Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!